SM Store, amanah dalam muamalah Surga itu tidak ada bandingannya di dunia ini Surga itu tidak ada yang semisalnya di dunia ini Kenikmatan-kenikmatan yang tiada tarah Keindahan-keindahan yang sangat indah Kelezatan makanan dan minuman yang tidak ada bandingannya di dunia ini Meskipun kita dapati gambaran-gambaran di Al-Quran mengenai surga Tetapi apa yang kita gambarkan mengenai surga Itu sangat jauh berbeda Artinya apa? Nanti faktanya itu sangat jauh dari apa yang kita gambarkan Lebih indah, lebih mewah Kita pernah mungkin membayangkan surga itu Banyak tamannya Banyak apa itu namanya pepohonannya Banyak sungainya yang mengalir Tempat yang indah Yang paling indah yang pernah Bapak-bapak temui kira-kira di mana? Orang Surabaya itu biasanya kalau rekreasi kan ke tempat yang indah Tidak ada rekreasi ke tempat yang tidak enak Mentok-mentok orang Surabaya paling ke malang Paling malang, lihat-lihat yang hijau Biasanya kepanasan di sini Sama kayak denger sih Pak, berarti Kalau orang Jakarta biasanya kepanasan Larinya ke puncak Bogor Ngadum, lihat-lihat yang hijau Itu kalau dibandingkan sama surga Tidak ada apa-apanya Jauh Jauh Kenikmatan yang tiada tarat Yang kalau seandainya kita bayangkan pun Yang kita bayangkan itu Tidak ada apa-apanya dengan fakta yang Yang ada jauh lebih ni'mat Rasulullah SAW Pernah di sebuah hadis menggambarkan bagaimana Surga itu gambaran dengan singkat Rasulullah SAW ditanya mengenai surga Bangunan surga Ditanya mengenai bangunan surga Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran yang sangat indah Kata beliau SAW Labinatun mindah Surga itu Batu batanya Mindahab dari emas Batakonya itu Batakoh atau batah ringannya itu Ya Dari emas Walabinatun minfitoh Dan batu batah yang lain Itu terbuat dari perak Bayangan kita paling ya Warnanya oran sama silver Warnanya Mask Sama silver gitu saja ya Tapi Nantinya yang kita lihat di surga itu Insyaallah Tentunya sangat jauh lebih indah Daripada yang kita bayangkan Adonannya Adonan apa itu namanya Adonan semen Adonan semen Itu dari misik pak Dari misik Masyaallah Wahusobahuha Al-luhluh wal-yakud Wahusobahuha Usobah itu Kerikil Yang biasanya buat campuran adonan itu Kerikilnya Al-luhluh mutiara wal-yakud Dan batu yakud Permatah Dan pasirnya Tanahnya Al-za'faron Bunga Al-za'faron Bunga Al-za'faron Yang sebangsa bunga melati Dan yang lain sebagainya Seperti itu Yang masuk ke dalam surga Dia akan merasakan kenikmatan Terus Dan dia tidak akan pernah merasa Enggak enak Enak terus Beda sama di dunia Kalau di dunia Kita enak Kayak misalnya kemarin kita Makan sate Enak gitu ya Tapi kalau makan sate Terus Kemeng Giginya pak ya Sakit Belengar pusing Neluh Dan yang lain sebagainya Tapi kalau di surga Enggak ada seperti itu Enak Terus Kita kadang-kadang Bayangkan Batu-batu hanya emas Laksilau terus Gitu ya Emas sama silver Dikasih lampu Silau Enggak enak Enggak Ini di surga Beda ceritanya pak Dari apa yang kita bayangkan Itu jauh lebih indah Jauh lebih Nih Men Yang masuk disitu Kekal Dan tidak akan meninggal Dunia tidak ada mati lagi Jadi kenikmatan Yang kita dapatkan nanti Insyaallah Di surga gelap Bismillahir ta'ala Itu Kekal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton